Halo semuanya, kembali kita update terkait dengan peristiwa tenggelamnya Dante, putra dari artis Tamara yang baru berusia 6 tahun. Dan sekarang sudah ada tersangka baru satu orang yang merupakan kekasih dari sang ibunya, Yuda Arvandi. Ada satu hal yang ngebuat aku begitu geram banget adalah pada saat melihat komentar yang dugaannya ini adalah dari keluarga tersangka. Ya ini adalah Yuda Arvandi, katanya ini adalah adiknya. Kenapa? Dia ini mengatakan dalam tweetnya, nanti kita baca secara detail, intinya dia ngomong bahwa ini semua adalah takdir. Ini semua hanyalah masalah kelalaian saja bahwa kakaknya itu apes aja lagi ngebawa Dante dan Dante yang meninggal dunia. Artinya menyerahkan semua ini ke takdir. Ini konyol ya. Padahal kalau sudah melihat videonya, video yang sudah diputar, yang kalian lihat di media masa itu adalah bagian yang sudah dipotong-potong. Karena apa? Kalau kalian mau lihat lebih detailnya, kalian bisa tonton di Instagramku, di Anggiasa Semara. Follow juga di sana biar kalian tahu seperti apa kejamnya Yuda Arvandi. Keterangan dari Kombespol Wirasatya di Reskrimumpol Demetro Jaya dikatakan bahwa di dalam rekaman tersebut ada bagian yang menunjukkan kepala Dante itu dibenamkan sebanyak kurang lebih 12 kali. Dante itu berusaha berenang dengan gaya kataknya itu untuk meminggir ke area kolam renang di kawasan Jakarta Timur tersebut. Tapi sama Yuda Arvandi, 12 kali lebih bahkan kalau aku hitung itu sebenarnya lebih dari 12 kali. Mungkin sekitar 13 atau 14-an. Dan si Yuda ini ngedorong kepalanya Dante sampai ke bawah berkali-kali, belasan kali, dan pada saat Dante sudah lemes, sudah nggak bisa lagi berdaya, dia udah nggak bisa bergerak lagi, baru si Yuda ini ngangkat dan juga meminggirkannya. Pada saat dipinggirkan di kolam renang dari CCTV yang aku lihat, tidak ada adegan yang menunjukkan bahwa Yuda ini melakukan pertolongan pertama. Biasanya kan kalau orang itu tenggelam, biasanya kan dadanya itu dipush ya, biarin airnya keluar. Tapi itu tidak dilakukan dari CCTV yang aku lihat. Dan juga putri dari tersangka ini juga yang usianya kurang lebih 10 tahun berada di sebelahnya dan dia santai saja. Kalian bisa bayangkan nggak, pernah nggak kalian tuh berenang, cuma nggak bisa nafas 30 detik aja, kalian sudah heboh teriak-teriak kemana? Apakah menurut kalian Dante cuma diem aja sudah detik-detik sebelum dia meninggal dunia? Aku yakin Dante juga pasti minta tolong di sana. Pada saat aku lihat di lokasi TKP, ini kan memang kolam renangnya cukup dalam untuk usia anak 6 tahun dan juga cukup luas dan termasuk yang relatif sepi. Untungnya ada CCTV, makanya ini semua terbongkar. Kita lihat dulu keterangan dari Kombus Polwira Satya di Reskrimum Polde Metro Jaya yang mengatakan bahwa ada adegan sekitar 12-an kali Dante itu dibenamkan oleh tersangka. Di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Untuk tindakan lanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangan ini. Gila ya, kok tega gitu? Salah apa sih Dante sama tersangka ini? Aduh, nggak ngerti. Kenapa dibutuhkan pembuktian dari beberapa ahli? Karena dalam dunia hukum, apapun yang tidak terbukti, itu dianggap tidak terjadi. Dan untuk membuktikan satu hal adalah fakta, itu harus ada dua alat bukti yang kuat. Ini, menurut aku teman-teman, tersangka ini bukanlah golongan yang menengah ke bawah. Menurut aku mungkin ya sudah level yang ekonominya baik-baik aja lah. Atau berlebihan lah mungkin ya. Karena aku lihat daripada saat penangkapan, tempat tinggalnya juga walaupun ngontrak, itu juga tempat tinggal yang bukan di bedeng ya. Yang per tahunnya juga aku yakin, ngontraknya juga ratusan juta rupiah gitu. Nah, keterangan ahli ini akan menjadi salah satu hal penentu nanti dalam persidangan. Tetapi sebelum kita bahas masalah hukum, kita coba bahas dulu adalah keterangan dari dugaannya, adiknya dari tersangka ini. Ini komentarnya ngebuat aku tuh miris loh. Kok bisa ya setega ini komentarnya gini loh, dari SV Ramadhani. Ini ditujukan untuk emaknya juga, si Tamara Tiasmara di Instagramnya. God never sleep. And you know the truth, Allah sudah mengatur. Yalah bahwa Allah, aku kesel kalau orang udah gak bahwa Allah untuk urusan menutupi kejahatannya gitu. And you know the truth, Allah sudah mengatur ajal semua umat manusia. Apesnya, ajal dante tiba di waktu lagi bersama orang yang kamu bilang kamu percayakan. Tuhan gak pernah tidur. Dan kamu tahu yang sebenarnya Allah sudah mengatur ajal semua umat manusia. Kalau semua kasus pembunuhan diserahkan kepada statement ini, Ya kan hidup dan mati seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah gitu. Lantas buat apa ada hukum di Indonesia? Ini ya buat dugiannya adiknya dari tersangka. Kamu udah lihat videonya. Bagaimana kakak kamu itu menamkan kepala dante belasan kali. Apakah itu dikatakan kelalaian? Logika macam apa yang bisa bilang itu adalah kelalaian? Coba kamu bayangkan kalau seandainya dante itu adalah putramu. Ya, jadi itu yang harus kalian camkan gitu. Kita semua gak ada yang tahu kelalaian orang yang kamu anggap untuk dipercaya bisa merenggut nyawa anakmu sendiri. Kelalaian dari mana? Udah lihat videonya kak? Kelalaian itu misalnya gini ya. Kalau kakak kamu itu lagi ngerokok atau mungkin lagi main hp di pinggir kolam renang, dantenya berenang, gak kelihatan, itu lalai. Tapi jelas-jelas tersangka ini berada gak jauh dari lokasi dante dan dia yang memang sengaja. Menggitukan. Aneh ya. Kalau mau dicari siapa yang paling lalai, disini kamu yang paling lalai menjadi seorang ibu. Harusnya ini menjadi kelalaianmu juga. Jangan hanya pihak yang sekarang kamu jadikan tersangka. Padahal dia sudah baik. Mau menjaga dan menemani anakmu bermain bersama anaknya. Apakah kebaikan ini pure kebaikan? Ataukah kebaikan ini adalah strategi untuk melancarkan aksinya? Jangan konyol-konyol banget sih. Saya tidak membenarkan yang menjadi kelalaian. Tapi ingat Tamara, kamu yang paling tahu bahwa beliau bukan pembunuh. Berniat jahat ke dante pun tidak sama sekali. Apalagi jika sampai dituduh, sengaja mencelakai sampai dibilang pembunuh. CCTV menunjukkan seperti itu. Kalau dia dibenamkan 12 kali, itu ngapain bercanda? Bercandanya gak lucu sampai seperti ini. Aneh gitu ya. Saya membenarkan adanya kelalaian, tapi yang menjadi peran utama kelalaian itu harusnya Anda, Tamara. Katanya seperti itu. Anda tahu kebenarannya. Yang Anda percayakan, untuk dititipin, ditemanin, main bersama anaknya, juga sekarang Anda bikin seolah sengaja ingin membunuh anak Anda sendiri. Yang kenyataannya, sudah sering Anda titipin untuk dijaga dan bermain bersama. Memang di Instagram media, dia memposting kegiatan dante waktu berenang bersama Yuda Arvandi. Persangka ini, dante itu berenang, diajarin berenang, bercanda direkam. Tetapi kan itu peristiwanya sebelum adanya peristiwa ini gitu loh. Dan itu juga bukan jaminan. Karena memang pada umumnya, kasus pembunuhan di Indonesia ataupun di luar negeri, 90% lebih itu adalah rata-rata pelakunya adalah orang di sekitarnya, bukan orang jauh. Ada orang jauh, biasanya motifnya adalah karena masalah ekonomi, mau mencuri barangnya. Tapi untuk ini jelas lah, kalau dikatakan bahwa saudara atau keluarga dari Yuda Arvandi ini masih denial, mengatakan bahwa keluarganya Yuda itu hanya lalai, nggak ngerti sudut pandang mana bisa menerpretasikan CCTV yang sudah kita lihat, beredar di mana-mana, itu adalah bentuk kelalaian. Itu sangat aneh sekali. Makanya kalau untuk penyidik, kita kawal terus kasus ini teman-teman, no viral, no justice di Indonesia, you know what I mean? Karena aku yakin sih, kalau ini tidak dikawal, nggak viral, bisa aja nanti ya orang tuanya mungkin akan dugaannya memberikan sejumlah dana kompensasi, ya sudah saya minta maaf, kan banyak kejadian seperti itu di Indonesia. Nah karena sekarang sudah mendapatkan perhatian publik, aku yakin Tamara yang dugaannya awalnya pun, masyarakat menilai bahwa Tamara itu masih ada usaha untuk melindungi kekasihnya. Namanya juga udah cinta gitu ya. Kalau udah cinta itu, mata udah buta gitu. Bahkan di Instagramnya Tamara pun masih ada tampilan foto-foto kebersamaan, foto-foto romantis Tamara dengan Yuda, yang netizen menginterpretasikan bahwa Tamara itu masih bucin sama Yuda, masih cinta. Bisa ya, orang jelas-jelas darah dagingnya dibegitukan, lihat CCTV, tapi masih ada foto-foto kebersamaan bersama Yuda di Instagramnya, yang dia juga sadar, pasti apapun yang dilakukan Tamara untuk beberapa waktu ke depan ini, atau yang jejak-jejak digitalnya, pasti akan dicari sama netizen, tetapi Tamara nggak mau tuh menghapus foto-foto dia bersama Yuda, apakah ini indikasi bahwa Tamara itu masih begitu cintanya dengan Yuda? Aduh, gila ya. Nggak ngerti ya kok, nggak habis pikir. Kasian banget sama Dante. Makanya bapaknya ini kan bener-bener sedang berjuang keras ya, untuk justice for Dante. Apalagi pada saat bapaknya itu berbicara di media masa, dia bilangkan bahwa, saya sudah melihat CCTV secara utuhnya, itu sih perbuatan bukan manusia katanya. Ayahnya Yuda, ayahnya Dante itu di media masa kelihatan tenang ya, tapi aku bisa melihat dia tuh kayak api dalam sekam. Api dalam sekam itu, api di luarnya itu kecil kelihatannya, tetapi di dalamnya itu sudah banyak kobaran kemana-mana. Nah, ini adalah menurut aku yang sedang terjadi ke bapaknya Dante, dan dia sangat emosi dan juga marah. Nah, bahkan dari Instagram ini pun juga mengirimkan pesan loh, lewat Instagramnya secara publik, lewat Instastory bilang bahwa, kalau kamu masih punya permasalahan yang belum selesai dengan Tamara, jangan bawa-bawa Yuda. Yuda itu nggak tahu apa-apa. Dia itu hanya lalai saja. Karena ada duga menurut dia, karena ini cemburu, makanya dijadikan alat balas dendam. I don't think so. Ini adalah perbuatan pidana. Jelas-jelas CCTV menunjukkan seperti itu. Ada dua alat bukti nih ya, buat keluarga dari Yuda Arvandi untuk menentukan satu orang sebagai tersangka. Alat bukti ada lima. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Butuh dua alat bukti apa nih untuk menentukan Yuda Arvandi sebagai tersangka? Pertama dari CCTV. Jelas, CCTV itu kategorinya nanti adalah alat buktinya dari keterangan ahli. Ahli akan menjelaskan apakah ini asli atau bukan, editan atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterangan ahli dari otopsi. Apakah benar Dante ini meninggal dunianya karena dia tenggelam? Dicek nanti bagian paru-parunya ada nggak? Tipikal khas yang seperti itu. Itu sudah dua keterangan alat buktinya. Sudah clear. Yuda menjadi tersangka. Tetapi nanti, pasalnya ini yang sedang dirumuskan. Kayaknya, aku agak khawatir dengan hukum di Indonesia, teman-teman. Karena dari pihak kepolisian kan, ada tiga pasal. Mengenai yang spontanitas, yang berencana, atau kelalaian. Karena ada tiga pasal yang dilapiskan ini, ini potensinya masih ngeri-ngeri sedap bagi aku. Harusnya cuma dua pasal nih ya. Spontanitas atau berencana. Karena nanti dalam surat dakwaan, yang akan dibacakan oleh jaksa, itu akan ngikut dari BAP-nya, dari penyidik. Kalau penyidik sudah memberikan tiga pasal tersebut, waduh, nanti dalam persidangan, kalau mereka sebegitu jago banget, bisa memutar balikan semuanya, nanti si Yudha ini bisa kena kelalaian. Hukumannya berapa? Paling nggak, paling cuma empat tahun atau lima tahun, belum dipotong remisi dan sebagainya. Tapi kalau dari awal, pasal yang dikenakan untuk Yudha itu cuma dua, spontanitas atau berencana, ya udah, clear. Dalam persidangan nanti, cuma ada dua ini aja. Tapi kalau sekarang ada tiga, itu potensinya, mengerikan sebenarnya bagi aku pribadi. Aku rasa itu yang bisa aku update ya, mengenai hal ini. Dan untuk teman-teman yang mau melihat video secara detail, aku zoom, aku pause satu per satu. Kalian bisa tonton analisanya dari detik-detik dante itu, menghempuskan nafas terakhir, di Instagramku, di Anjasa Semara. Di follow di sana. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Bye.